Kegiatan kejuaraan tenis friendly match dalam rangka memeriakan hut ke-79 Republik Indonesia dibuka secara langsung oleh Wakapolda Bantan Brickjen Paul Henke. Wakapolda Bantan Brickjen Paul Henke mengatakan kegiatan tenis ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu dari tanggal 24 hingga 25 Agustus 2024. Bantan mengelarakan kegiatan friendly match atau pertandingan tenis lapangan dalam rangka memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjalin selatu rahmi antara kami, Polda Bantan, dan khususnya kepada para pecinta tenis lapangan yang ada di Provinsi Bantan. Selanjutnya, Ketua Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau Pelti Provinsi Bantan, Nofriyadi Purwansyah mengatakan kegiatan tenis ini ada dua unsur, yaitu unsur pemberdayaan dan unsur prestasi. Saat ini yang sedang dilaksanakan oleh Polda Bantan ini unsur pemberdayaan. Kalau ini kan unsurnya pemberdayaan. Nah ini unsur pemberdayaan, kalau yang untuk prestasi itu, yang prestasi juga ada dua, ada profesional, ada pelajar. Jadi ada, klasifikasinya ada tiga. Yaitu klasifikasi prestasi itu ada untuk pelajar, ada untuk profesional, dan yang ketiga itu unsur pemberdayaan. Nah unsur pemberdayaan ini, multi-event tingkat nasionalnya itu ada di Pornas Kormi. Pornas Kormi, Pak Ijin, tahun depan. Nah ini juga salah satu upaya beliau mencari bibit-bibit atlet-atlet pemberdayaan yang nanti akan dikirim mewakili Provinsi Bantan. Dalam lomba ini, Panitia menyiapkan hadiah jutaan rupiah, dan para peserta bisa mendaftar dengan gratis. Muhammad Imran, jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan.